Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Alhasil Pada menit ke-1, Mukhairi Ajemal berhasil mencetak gol Dan membawa tim Las Malaysia U23 unggul sementara 1-0 atas Filipina U23 Tertinggal 1-0, Filipina langsung menaikkan tempo permainan cepat Tetapi pada menit ke-6, justru Sarapanan yang berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan tim Las Malaysia menjadi 2-0 Dan pada menit ke-23, giliran Harid yang berhasil mencetak gol Dan menambah keunggulan tim Las Malaysia U23 menjadi 3-0 atas Filipina U23 Kedudukan 3-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!